musik 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 minasan konnichiwa hari ini spesial sekali karena hari ini aku mau bereksperimen pakai kebaya jalan-jalan di luar ke pusat kota jepang sebenarnya aku deg-degan banget, nervous banget bikin konten ini tapi buat kalian aku bakal berusaha untuk jadi temen-temen nih yang penasaran gimana sih reaksi orang jepang di sekeliling yang bakal melihat kebaya aku pakai, maka dari itu tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum mulai yang baru gabung di April The Channel jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe tombol merah di bawah sini ya, dan aktifin notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan setiap aku upload video baru serdewak, let's go a few inches later hari ini aku jalan-jalan pakai kebaya ke Giyong Shijo hari ini di Giyong rame banget mungkin karena hari minggu kali ya akhir-akhir ini di Jepang hujan terus tapi untungnya hari ini cerah di Giyong jalannya semua ada atapnya jadi walaupun hujan tetap aman dan gak basah kuyuk akhirnya ada yang sadar kalau aku pakai baju yang berbeda dari yang lain soalnya dari tadi gak ada yang ngeliatin aku sebenarnya aku tuh deg-degan banget sumpah tapi beberapa menit kemudian aku ngerasa lebih pede ibu-ibu yang baju kuning itu ngeliat aku loh guys sebenarnya pas dia ngeliat aku aku juga ngeliat dia jadi mataku sama ibu-ibunya itu pas-pasan gitu nah tempat yang kedua ini namanya Jalan Teramaci nah di Teramaci banyak banget toko-toko yang berderetan kalian bisa lihat nih guys kayak ada butik kayak ada distro gitu selama pandemi tempat aku kerja itu libur jadi aku ada waktu untuk editing dan bikin shoot video jadi intent video ini aku pengen banget bikin dan akhirnya terwujud aku saling pandang memandang sama itu yang tadi oh my god sedikit agak malu sih tapi tetep pede dong pakai kebaya banyak orang yang tidak terlalu menyadari aku pakai kebaya tapi sebenarnya mata mereka tuh ngeliri aku guys jadi gitulah kok dikit banget sih yang nyadar kok dikit banget sih yang melihatin aku ayo dong dan kalau aku aku lalu aku 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 Hai jalan-jalan pakai kebaya gini terus melihat beberapa toko jadi pengen belanja cuma habis ini baru aku kayaknya mau belanja ah akhirnya ada yang melihat lagi senangnya aku baru sadar kalau yang ngeliatin aku dari tadi itu lebih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu orang yang masih muda tuh kayaknya nggak ada yang ngeliatin aku udah nah itu dia eksperimen aku kali ini pakai kebaya jalan-jalan di pusat kota Jepang seperti di video yang kalian lihat terlalu banyak orang yang kayak ngeliatin aku gitu aku bingung itu karena baju kebaya aku kurang ngecereng atau aku nggak pakai sanggul atau emang orang Jepang itu toleransinya tinggi banget menurut kalian gimana tolong komen di bawah ya dan sebenarnya teman-teman setelah aku jalan-jalan pakai kebaya di Kyoto Jepang aku sebenarnya mau coba interview orang Jepang mau nanyain ke mereka baju kebaya yang aku pakai ini menurut kalian dari mana dari negara mana sebenarnya aku mau interview kayak gitu cuma ditolak banyak orang aku bingung mungkin orang Jepangnya takut karena aku pakai baju yang berbeda dengan mereka atau gimana ya awalnya tuh aku terdeganti beberapa menit kemudian aku kayak udah pede gitu jalan pakai kebaya semoga kebaya Indonesia lebih memang dunia dan semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua so thank you so much thanks for watching and see you the next video bye bye